Intro Jangan cerca kegelapan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap Mangiana, nyak Allah, nyak Ahen, weh, damuntun nyak Ahen, udah antep cina gitu, weh cina jadi bo'o Tapi kan jadi Yana Umar Ya, jadi jangan berburuk sangka kepada takdir Maka bersyukur atas rahmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah curahkan Kepada hamba-hamba yang beriman dengan taufiknya Sehingga kita bisa out of the zona, out of the track Dari kegelapan, dari kegelapan kita Tung popoyekan, weh, usum neona ya nama Rek itu, weh Tena naon singan Gak apa-apa, cuman apa-apaan No wat wat, bat wat watan Muntanya hotong, nyanya hotan Hidup tongkagok bro, tapi tongkagokan, setuju man Fa'i, nata, habun, reka marana gak ya Uje, wafat Olga, wafat Jupe, pae Orok, maut Dokter Os, maut Bayi, mati Hati-hati, dengan amal terakhir Saya lihat Salak, amis Ya selalu berak-hak Biar bisa istiqomah Ya, jadi Kalau tidak istiqomah Hati-hati mati dalam keadaan tidak jelas Saya waktu itu di deklik ke Ramadan Mang maut, mang rekituwae Itu pertanyaan buat saya sebetulnya Rekituwae itu filosofinya dalam rekituwae Rencanakan kehidupan Kuatkan iman, takwa, uhwa, wae, walho alam Kita kan gak pernah tahu Kapan, dimana, sedang, apa Kita dijemput malaikal maut Kulu azal limusamma Semua ada masa expirernya Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal Itu kan, kadaluarsa Expire Lihat, dampak kaki kalian Bising tanggal mati nadidinya Uje, wafatnya itu pulang kajian Untung pulang kajian naik motor gede Jebred, nabrak tembok Faham, detiknya masih berdetak Tapi detaknya sudah tidak memberikan detik Jadi pelajaran itu Di hari itu saya gak dimakai motor Haro ream Sin jika uje Lain motornya cokot lising Lihur jangan pusing Maka bersaksi berdasarkan ilmu Asyadu al-laylailallah Kita pernah bertemu al-arab 172 Cuman lupa Maka dikuatkan keimanannya Kita pernah bertemu dengan Allah Maka kulu mauladu yuladu al-pitrah Kita lahir pitrah tanpa dosa Yang jadi masalah ketika pulang ke Allah Kenapa membawa dosa Maka bertaubatlah sebelum ajal tiba Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita Aslina Maka saya harus turun ke jalan Gak boleh egois di masjid Merangkul bukan memukul Setuju? Mengajak bukan mengejek Setuju? Menyayangi bukan menyaingi Menjadi pelapor Jangan jadi pelapor Da'wah itu mencinta bukan mencelah Da'wah itu mendaki bukan mendengki Biar berkembang biak Dibarengi dengan berkembang baik Tidak cukup dengan sering menyatakan Tanpa mampu menyatukan Sering menanggalkan Lalu meninggalkan Itu menyakitkan Aku tambah kamu Kita tau Kita tidak sama di kartu tanda penduduk Tapi kan kita bisa membingkai Kesamaan kartu keluarga Eh Bahagia mah diciptakan Bukan dicari Dulu saya pengen jadi ulama besar Gak mesti Be yourself Jadi diri sendiri Ustaz Epi kenapa beda Gak pernah pake kopeah Pernah disebut lurah Yang mah nyari hati Giring tadi kaget Aduh kadung Nyesel saya Kenapa pake baju resmi Mas Be yourself mas Just the way you are Ustaz Epi kenapa beda TV1 memang beda Saya pernah pake gamis Nyaho Lain dipuji Anyar hijrah pake gamis Mang Lain dapet pujian Dicaci Kemana budak pendek Mau pake baju pamajikan Kemana karung lembang Saya pake kupluk aja Masih ada yang Ngehater Kemana tukang pilah Memang proses hijah itu Dicie-cie Di asingkan Di dengki Di persona non geratakan Di Apa Di asingkan Dibuang Gak apa-apa Semua kan cie-cie pada waktunya Tapi yang berat itu Istiqomah hijrah Berat Lebih berat Istiqomah konsisten Allah lihat Bukan percepatan namanya Tapi konsisten Gak sehingga Wafat dalam Keadaan Sedang ingat Kepada Allah Inamal A'malu Bilkhawatim Kemari ayah tukang roti Maut dikira condong Keteberak kereta Cedok Karena wiridna Tukang roti kia tiap hari Roti kadet Roti pisang Roti keju Roti kacang Roti suhuk Roti 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 Dagang Bukan Wanita keadaan Menusum sholat di lapangan Wanita Asli Allah Wafat Inamal A'malu Bilkhawatim Bingkai rangkai Kematian Husnul Khawatim Kita telaskar-laskar pelangi Maka menarilah Dan terus tertawa Dalam Kebaikan Kebaikan Saya merasa Luar biasa malam ini Apa Ada takdir Allah Untuk menyampaikan Bagaimana Tidak pernah Dan harus pesimis Dengan masa lalu Umar bin Khotob Tahu dulu Siapa Yang akan membunuh Rasul Kalau kita Umroh Kemarin saya Dari Raudoh Doakan yang hadir malam ini Tahun ini bisa umroh Minimal Tukat tanah suci Kejalan suci lah Ya Nudeket Wehulah Aman asik Atau hayang langsung Wee Ya Saya lihat Ada kuburan Tokoh Legend Umar bin Khotob Preman jadi Yang akan membunuh Rasul Tapi lihat endingnya Husnul Khotimah Terhormat Di kuburnya Dekat Rasul Jangan Benci masa lalu Jangan tanya aku Di masa lalu Karena aku sudah Tidak disana lagi Dirmantan Maafkan aku yang dulu Kalau dulu Aku haram jadah Kalian tahu Sejarah Sekarang aku ada Di atas saja Ada Kalau dulu Aku dan Mang Umar Eh dan Sekarang aku Dan ya Kalau dulu Aku bejat Sekarang aku Taubat Kalau dulu Aku maksiat Sekarang aku Taat Insyaallah Kalau dulu Sebelum syariat Masih konvensional Lihat Akwat Rasanya tak kuat Pengennya Ngasih mereka Coklat Biar mereka Tahu aku punya Niat dan tekat Sampai akad Bila nanti Saatnya telah Tiba Ku ingin kau Menjadi Satpamku Berjalan Bersamamu Dalam terik Dan hujan Berlarian Kesana Kemari Dan tertawa Gelok Berarti Kelumpatan Bari hujanan Bari seseri Yang sehat Laki tua Dulu Lihat Akwat Rasanya tak kuat Pengen lebay Ngasih coklat Sorry Sekarangnya Udah Syariat Nggak konvensional Lagi Siapapun Akwat Yang memikat Asal Jangan Lebih dari Empat Ku beri dia Seperangkat Alat sholat Kenapa Ustadz Empat Meja aja Kakinya Empat Makanya Berdiri Kokoh Kalau rumah Tengah Pengen Kokoh Empat Duh Giring Ganteng Semua Tau Persi on the spot Tau Giring Ganteng Tapi Nggak Ganteng Cuman Jento Dan Nganenin Itu aja Saya Nggak Begitu His Tapi Orang His Mana Yang Tidak Dekat Dengan Saya Datuk Kuduk Kaseb Nuh Penting Payu Setuju Kalian Itu GGM Tau Ganteng Ganteng Mubazir Mengiana Biasa Biasa Luar Biasa Mengiana Dua Dua Keren Nggak Maka Juarakan Keadaan Dengan Berbaik Sangka Berhijrah Sebelum Dihijrah Bertobat Sebelum Ajal Tiba Karena Ajal Kita Tidak Pernah Menunggu Tobat Kita Fain Tad Habun Pertanyaannya Rekam Marana Nggak Ya Kullu Azal Limus Sama Semua Ada Kada Luarsa Dan Expire Semua Akan Binasa Semua Akan Mencicipi Yang namanya Kematian Punten Mencicipi Ada hidup Selamati Ada akhirat Selah dunia Bikin hidup Lebih hidup Karena hidup Bukan hanya Untuk hidup Demi Allah Kalaupun harus mati Jalan hidup Karena Setelah Kematian Ada kehidupan Itu yang Menyatakan Saya harus Hijrah Nggak Boleh Nakal Rekitu Karunya Si mama Nungajuruken Antara hidup Dan mati Lalu Tahu Anaknya Pernah Berjina Tahu Anaknya Minum Alkohol Begitapa Sakitnya Hati Seorang Ibu Maka Waktu itu Di The Click Square Saya ngobrol Masalah Ibu Ya Semangian Nata Duit 100 Ribu Ewang Stress Duit Loba Pak Nggak Butuh Anter Nggak Si mama Juk Miskin Tapi Sombong Piraun Gendernya Eh Hirup Tunggedeh Hakimah Bisa jadi Yang kita anggap Dia terburuk Hari ini Kalau Allah berkehendak Umar bin Hotab Holid bin Walid Dulu dia Peminum Homer Sekarang Jadi pembela Islam Siapa yang Nggak kenal Holid bin Walid Tapi kemarin Siapa Apa Atau Aku mau bubuk Oreo Tiba-tiba Kalau Jakarta Punya Yusuf Mansur Bandung Punya YouTube Manjur Ya Gapleh Gaut Tapi Soleh Fain Nata Nabun Berhijrah Muntah hijrah Kemana D Tafak Tana Jangan mencercah Masa lalu Manjadah Wajadah Bersungguh-sungguh Pasti berhasil Mangyana Pasti era lah Untuk bisa Adan Adan Nengantek Di Google Itu ikhtiar Hayam Karena apa Tekstnya Mangyana Era Kuhaya Menjadi Apa Maka indahkan Dengan berbaik Sangka Masa banyak Sederhana Yakin Bakal berumur Panjang Bisa jadi Isak terakhir Isak barusan Isak terakhir Kita ada Jaminan Subuh nanti Kita masih hidup Sudah punya Bekal Apa Yakin Bakal berumur Panjar Sudah punya Kebaikan Apa Pernah Nyakitin Orang Sudah Minta maaf Belun Sok gerah Hijrah Allah Allah maafkan Semuanya Aslinawan Diriungkan Eh Lelah hati Aslinata Mun Baung Kenapa Orang Maksiat Sembunyi Hatinya Mengaku Allah Meloong Matak Sesulung Putan Jadi Yang Yang Besar Dari Maksiat Bukan Maksiatnya Sudah Menganggap Allah Buta Itu Yang saya Kaget Sok Pun Yang Belum Nikah Menikahlah Untung finishing On Hen Apa Hukum Onani Apa Sama Dengan Berjinah Dengan Ibu Ibu Jari Eh Rekitua Emang Tanamkan Rasa Malu Allah Melihat Kita Yang Berat Bukan Islam Bukan Iman Tapi Ihsan Ngerasa Dipencerong Ustaz Ada Ayat Kamu Tau Anu Ia Teningan Akan Datang Hari Mulut Dikunci Kata Tak Ada Lagi Akan Tiba Masa Tak Ada Suara Dari Mulut Berkata Tangan Kita Hati-hati Tangan Lelapan Allah Alif Lam Lam Ha Terus Asibu Itu Akan Dihisab Hati-hati Ustaz Diminyakan Anggar Saruah Pori-pori Pun Akan Diminta Pertanggung Jawaban Kalian Kreatif Banget Ya Rekitua Maka Apa Hikmahnya Kalau Hijrah Karena Kita Sepakat Kita Kebahagian Semua Kematian Hari Ini Kita Di Atas Tanah Besok Tanah Di Atas Kita Hari Ini Kita Di Punggung Bumi Besok Dipaksa Dipindahkan Ke Perut Bumi Hari Ini Kita Minum Makan Dari Apa Yang Tumbuh Di Punggung Bumi Besok Menjadi Makanan Makhluk Bumi Terpercaya Makanya Kenapa Sombong Orang Punya Materi Investasi Di Bank Yang Kehendaki Ketika Transfusi Busuh Darah Ke PMI Beli Tapi Bisa Beli Nyawa Nggak Bisa Kapling Kita Sama Dua Kali Satu Baju Kita Sama Kapan Kapan Tau 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 Penting Membingkai Merangkai Kematian Usno Hoti Maka Saya Bila Anak Geng Motor Nges Mange Capa Mang Bising Maut Kiki Tuan Kemarin Ada Maut Keple 7,5 Skala Richter Tarik Tengah Bebetkan Kartu Keple Maut Keple Asli Tengah Anuker Nusup Dibetot Gurame Lain Gurame Nusup Ijro Nusup 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 Keple Matak Nungunjang Anjing Hati-hati Nungunjang Anjing Bisa Nungunjang Anjing Pas Ijro Cicing Alah Kesopan Karena Kebiasaan Maka Out of The Track Saya Bahagia Sekali Mas Giring Ternyata Hijrah Alhamdul Saya Kemarin Ketemu Doakan Fatir Istiqomah Fatir Mukhtar Sama Seprekvensi Suka Ngoprol Suka Ngetre Ketemu Di Hobi Dulu Terus Siapa Tuh Ari Utung Alhamdulillah Memutuskan Berhenti Dari Inset Terus Baru Ngobrol Ngobrol Tapi Udah Jaga Wudu Keren Banget Kalau Allah Memilih Laman Lima Ataita Walamutia Lima Manak Walayan Pak Undal Jad Bin Kajad Siapa Yang Mengenol Jadi Jangan Pesimis Dengan Masa Lalu Setiap Orang Suci Punya Masa Lalu Orang Berdosa Seperti Kita Punya Masa Depan Setuju Kalau Anda Lihat Wajah Saya Tipe Mana Orang Mana Saya Orang Jawa Jawaban Dari Masa Depan Kalian Panggil Aku Mas Masa Depanku So Luar biasa So Minta Ijin Ya Allah Peluk Aku Aku Lelah Sampai Saya Bikin Lirik Kemarin Ada Orang Chinese Masuk Islam Namanya Else Saya Lagi Acara McDay McDay Di Capa Bandung 6500 Motor Yang Datang Waktu Itu Tiba 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 Saya Live IG Ustad Aku OTW Bandung Mau Ngapain Aku Mau Ketemu Ustad Sering Di DM Tapi Nggak Dibaca Karena Ribuan Ya Saya Salut Kadiri Sorangan Kadang Kenapa Saya Jadi Terkenal Si Mama Si Bapak Kena Adi Akrab Saya Terkenal Di Keluarga Salut Saya Kadiri Sorangan Kadang Luar biasa Lagi Live IG Instagram Ustadz Aku OTW Bandung Polgas Datang Salib Ngamai Tato Beler Matan Saya Siga Misionaris Saya Mau Masuk Islam Nah Tengah Agim Kayak Ku Ustadz Nah Aneh Cura Nah Ustadz Kasar Tapi Jujur Saya Pernah Di Hater Di Youtube Satu Kelemahnya Ngomongnya Kasar Anjing Lemes Gok 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 Mas Sorangan Anjing Bisa Lemes Di Hamplas Gaweng Hamplas Anjing Justru Orang itu Mau masuk Islam Gara-gara Saya Ngomong Kasar Hidayah Bisa Datang Dari Manapun Saya Nyatakan Bersyahadat Bukan Karena Laki-laki Bukan Bukan Aku Lelah Hati Karena Saya Sok Lebainya Di Instagram Saya Bikin Lirik Sendiri Tidakkah Telah Kau Dapatkan Itu Mengasabah Saya Dari Saya Sebuah Pelajaran Berharga Dispanjang Titian Hidupmu Berapa giga Lagi Kau Tau Tau Henti Kau Kejar Duniawi Terus Jadi Artis Jadi Selebritis Pek Mangga Mamam Tuk Sekedar Penuhi Napsumu Sadarlah Hidup Hanya Sesaat Injury Time Sampai Kapan Kekiranya Mata Hatimu Kan Terbuka Dapat Hidayah Lewat Mimpi Lewat Itu Dibukakan Hingga Akhirnya Dirimu Dapat Temukan Hidayah Di Sisa Hidupmu Pertanyaannya Tibalah Saatnya Kau Beri Waktumu Untuk Akhirat Mu Renungkan Setiap Perbuatan Lirik ini Saya bikin Sebelum Jumatan Nangis Sementara Teman Kamu Seangkatan Sudah Banyak Mengalami Kewapatan Soal Mamater Sudah Banyak Yang Dihantar Saya Baca Ayatnya Kuluman Kuluman Ali Hafan Kulu Ajali Musama Kulu Nafsin Da Ikot Maut Mumpah Maut Mepek Tapi saya sadar Kematian Dan itu yang disepakati Maka Bertau Buatlah Sebelum Ajal kita Tiba Karena Ajal kita Tidak pernah Menunggu Taubat Kita Allah Ada Masalah Tidak Lebih baik Kehilangan Suatu Karena Allah Daripada Kehilangan Allah Karena Suatu Setuju? Kacisitu Melikopea Sakitu Wa Oke Untuk menurut pisan Kalianak Sedefi Mas Giring Semoga Apapun Yang Kita dengarkan Kita resapi Hari ini Bukan hanya Sekadar untuk Malam ini Namun Muasabah diri Itu akan Jauh lebih penting Ketimbang apapun Karena Sebagaimana Tadi kita Ingatkan Kita gak pernah Tahu Kapan Jatah Waktu Yang tersisa Kita gak pernah Tahu Kapan Kita akan Dihadap-hadapan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apapun Yang kita Lakukan Hingga Hari ini Tenantiasa Ada dalam Naungan Rido Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Selanjutnya Saya akan Kembalikan Lagi Ke Kang Alan MC Announcer Dari RRI Pro 2FN Baik Alhamdulillah Between Siganitri Alhamdulillah Pak Rosian Terima kasih Kang Yana Ustaz Evi Dan juga Mas Giring Uring Ustaz Giring Asal Uring Uring Dan Tujuhnya Pada kesempatan Hari ini Saya mempersilahkan Juga bagi Ibu Bapak Kang Teteh Yang ingin Bertanya Dan nanti Yang bertanya Saya sudah Punya Dor Praisa Kantong Kyo Ya Alhamdulillah Ini Dari Nuris Kraf Dor Muslimah Terus Juga Dari Elvirus Room Sponsor Biasa Ya Jadi saya persilahkan Ibu Bapak Ibu-ibu Sekitar Berapa orang Telangku Oke Dua Ahwat Dua Ikhwan Boleh silahkan Acungkan tangannya Oke Satu Dua Boleh berdiri Dan tentunya Mohon Paditya Dibantu Untuk Mikrofonnya Kemudian juga Dua Ikhwan Cung Berdiri Oke Satu Oh dua yang Sana Itu yang Akang Iya kan yang Pakai peci Nah itu Siap Boleh Mau Ari Jalu dulu Atau Ladies first Oh ladies first Mangga Teteh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Epi Kumadamang Ingat Kabi Ustaz Ala Ustaz Dimana Ustaz Ustaz Dimana Ustaz Ustaz Munhilap Oh Parah Ustaz Ini mulit Ustaz Kurang lebih Dua tahun Cil aja Ustaz Iya Nah opi Kan tinggal disini Ustaz Alus Bener Alus 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 Ditetehangan Dua tahun Pangina Di Dino IG Ustaz Teradibahus Baru Jempol Ya Ustaz Bertanya Udah lama Nggak bertanya Sama guru saya ini Luar biasa Sekarang Sudah menjadi Opi tau ya Dulu saya Lagi memenjarakan diri Dicil aja Waktu posisinya Ngeduda dulu Saya sempet Ngeduda Nyesel ya Ketemunya Nggak waktu itu Ya Opi tuliskan Opi Opi Nek nanya Nau Opi Si Opi Makasuh Pisan Ustaz Eh rindu Apa-apa Gini Ustaz Alhamdulillah Saya kan sekarang Udah berumah tangga Terus Iya Ustaz Ada yang nama Nata bebe janyi Nya Nyawa-nyawa Jadi Iya Ustaz Alhamdulillah Selama Kurang lebih Empat tahun ini Saya berumah tangga Berusaha untuk beristikoma Ya seperti tadi Kang Yana Saya juga sering mimpi Sama Allah diingatkan Dengan berbagai Mimpi yang membawa saya Untuk Selalu beristikoma Nah tapi terkadang Ustaz Ketika saya Yakin Yakin gitu ya Kadang Banyak godaannya Banyak Malesnya Nah bagaimana Supaya Supaya menjadi Manusia yang Istikoma Nata mantap gitu Ustaz ya Kadang Istikoma Turun Dari Turun Dari Kakak turun Nata turun Pisan gitu Ustaz Nah bagaimana gitu Caranya agar Selalu beristikoma Dengan mantap Tip and trick Supaya tetap Saya on the trick Yang namanya Istikoma ya Ustaz Siap Kalau mas Dimana Ula di loteng Ambil itu turun-turun Ya Jadi kayaknya Bicara istikoma Saya tipikal Yang istikoma Ikatan suami Takut istri Kalau di rumah Ya Konsistenlah Terhadap Apa yang Allah Perintahkan Orang-orang Yang sudah menyatakan Rabb kami adalah Allah Kemudian konsisten Di keyakinan itu Siyangu Allah Merasa diatur oleh Allah Semua akan kembali kepada Allah Satana Zalul Malaikah Bodegarnya sudah bukan manusia lagi Alatahofu Alatahjan Hatinya selalu tenang Karena ditenangkan oleh keadaan Saratnya satu Istikoma Iman bagus Kalau Islam Islam bagus Kalau ilmu Ilmu bagus Kalau ikhlas Dalam mengamalkannya Ikhlas bagus Kalau istikoma Istikoma akan terjaga Kalau sering istighfar Istighfar tidak akan ada Kalau tidak istiadah Lima I Tip and tricks Bagaimana istikoma Ingat mati Aslina Jadi anggap As-salatul muwadi Tiap salatnya Salat terakhir kita Capek Muntur istikoma Ya Maka Cikaracak Ningang batu Laun-laun jadi legok Ku istikoma Muntur istikoma Bahaya Maka kata Nabi Tidak harus tergesa-gesa Tidak harus tergesa-gesa Kala Mua nikrah Ngeraya Penting Matuh Supaya mati Ulah motah Ngong adan Bertek Ngong adan Bertek Karena tiga kali Kita dipanggil Allah Satu musim adan Dua musim ajid dan umrah Tiga musim kematian Yang jadi kuncian istikoma Saya ingat Kumamun mawat Kumamun jadi surat terakhir Kuncian untuk teknisnya Saya selalu jaga wudhu Insyaallah Maka aura nagi Aura kasbon Jadi opi Jaga wudhu Wepi Mungkin nunguat kun Saya doa Ya mukol libal kulu Banyak doa yang merubah takdir Sabit kolbi aladi Atau robbana latuzik Kulu bana Ba'dai dadai Tanah dan seterusnya Dan istikoma itu berat Buktinya apa Di setiap sholat Di setiap rokaat Tidak sah Kalau tidak Ihdinasir Saking beratnya istikoma Jadi semuanya Minta aja ke Allah Ya Allah Istikomahkan aku Ya maka Ya Allah Jangan kau serahkan diriku Kepada diriku sendiri Jadi walaupun Sekedip mata Allah Marahmataka arju Palatakil nila Nafsitor patah ini Wa aslih Istikomah itu Pemberian Allah Karena iman itu Pluktuatif Ya jidu ayon kusu Naik turun Ke sahabat Ke orang Aya jeng ewe Nuka rasa kopi Turun terus Takunaan Kusalaki Misalkan Nggak ayo Ujian Nuku budak Kusalaki Kukolot Kusalaki Ngarasahkan Kusalaki Rizki milik Rizki Nyamun Rizki Sedekahkan Nuk penting orang Istikok Koma Nges tongki Ketuan budak Nges kedenya Angguran nyen deywe Nya Sing istikoma Opinya Ugun di dia Masih mas antren Nges ente Yute Opi tuh tau Ngebantu saya Ngajar ikro Di rumah baca Cilajah Dan kami Saperjuangan I love you Opi Dan Opi masih sodara ya Iral Bali Kasih nang layah Rek bareng Ayona Uwe grep Woyakimang Nukal mobil urang Ayamakuta Pamere Ti etak Ti artis Silahkan MC ya Jaga wudu Ingat mati Kunci istikoma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya mau bercerita sedikit Saya Alhamdulillah Keluar dari Pesan Ren Saya pernah Bentar-bentar Saya kaget Ini suaranya Mana Ayah suara Oh wujud Oh ecak Tengok atuh Tenang ya Nama Bungu ramah Ngobrol jeng nuga Nama Terus 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 Saya keluar Nadiu Pesantin Persis Alhamdulillah Saya Dipersis Selama 6 tahun Tapi Mungkin Karena Mungkin Karena Zona hidup Sekarang Gitu ya Ustaz Saya pernah Mengalami Turunnya Iman Gitu Sampai Saya Berani Membuka hijab Saya Tapi Saya Tidak ada Yang menguatkan Karena Sisi orang tua pun Tidak kuat dengan agama Alhamdulillah Saya dengan sekeliling Orang-orang yang Soalnya Sekarang Saya bisa berhijrah Kembali Dan Saya ingin Kuat Dan Saya ingin Orang tua pun Saya hijrah Agar Dimana Saya turun Iman Orang tua Saya yang Menguatkan Saya Nah Saya mau tanya Ustaz Bagaimana Caranya Mengajak orang tua Kita hijrah Karena Perkataan Ke orang tua Harus Baik Bagaimana Caranya Untuk Mengajak orang tua Untuk hijrah Gitu Oke Paham Jangan merasa sendiri Saya lihat Perempuan itu Bebannya berat Kalau dipoto Darengdek Artinya Perempuan butuh Sandaran Ya Teteh Sempat Membuka hijab Karena saat itu Kemana harus bersandar Betul Ternyata Bia Solih Lingkungan Yang solih Itu penting Kembali Berhijrah Kendaya Tama Pluktuasi Sekarang Udah hijrah Tegedah Ningalikolot Seperti Ibrahim Meresahkan Ayahnya Itu ujian Engkau tidak akan Bisa memberi Hidayah kepada Orang yang Engkau cintai Hatta itu Bapakmu Bagi Ibrahim Hatta itu Anakmu Bagi Lut Bagi Nuh Hatta itu Isrimu Bagi Lut Hatta itu Suamimu Bagi Asia Kewajiban kita Menyampaikan Bilhikmah Dengan cara Hikmah Saya dulu Diuji oleh Ayah saya Ayah saya Premanti Cadas Keras Tegas Cadas Tapi Ngemas Santren Anaknya Dambung Mereka Anaknya Saru Wajing Manena Manena Mas Santren Saya di Garut Di Tarogong Ranca Bogo Balik di Garut Urang Sholat Si Bapak Sedih Kita sudah Punya ilmu Ingat Ke Ibrahim Saya pelajari Ilmu Ibrahim Bagaimana Tetap Berbuat Baik Kepada Orang Tuanya Pak Sholat Sia Kakolot Nita Mane Dibiaranku Urang Mane Merasa Sudah Cukup Dengan Biayai Bapak Almar Umah Aman Ah Bapak Resep Kopi Hidup Habis Sholat Bikinin Dia Kopi Seneng Dia Tanya Dipasantren Makan Kekolot Jadi Bisa Hormat Asan Sebelumnya Kasih Buku Buku Kembali Kepada Quran Sunnah Munawar Kholi Dibaca Kan Gitu Standar Nanya Apada Canggaweng Kedai Menginginkan Kopi Diinum Ditampi Pak Kek 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 Bentuknya Hideng Tidak Setiap Hitam Itu Jelek Dan Saya Mulai Itu Wani Nyebut Hideng Kajal Lemak Bodas Kolot Ket 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 Ada Yang Dilupakan Tapi Ada Dipisah Ayat Terpisah Ayahku Ayahku Musep Ya Allah Potongkan Jejerna So Ke Allah Menta Saya Didoakan Ya Allah Dia Mendolimiku Dengan Dakwaku Hari ini Ya Allah Yang Mendolimiku Siapapun Jangan Kau Apa-apakan Ya Allah Rasul pun Ketika Dibaledok Tidak Dibalas Dengan Kedoliman Ya Allah Lembutkan Hatinya Ya Allah Jangan Kau Apa-apakan Dia Masukkan Dia Ke Surga Ya Allah Tapi Malam Ini Juga Ulah Ket Dendaman Jadi Teteh Harus Pelajari Ilmu Hikmah Bagaimana Pendekatan Maka Ada Universitas Fakultas Ilmu Komunikasi Penting Komunikasi Dakwate Maka Tidak Harus Ganti Baju Penting Rubah Ahlak Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Sunnah Walaupun Masalah Dakwah Kembalikan Ke Allah Dan Ternyata Orang Itu Yang Mencari Nabi Untuk Masuk Islam Nggak Boleh Tergesah Maka Bantuan Ngepe Bertanya Bahagia Bapak Buka Sholat Bapak 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 Simpen Di kamar Banyak Caralah Istri Saya Sama Istri Saya Sudah 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 Istri Saya Keren Bangun Ya Bangun Tahajud Hari Hidang Cape Ya Ayah Manina Sholat Ya Katanya Mau Nikah Lagi Yes Hidang Jadi Pikirkan Cara-caranya Ya Sing Sholat Ya Oke Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Itu bisa Membantu Salah satu Referensi Jawaban Jadi Kalau Misalkan Belajar Komunikasi Dakwah Staipi Aja Promosi Baik Selanjutnya Tadi Ivan Ada Dua Orang Anur Masa Tadi Ditunjuk Sahacung Oh Sudah Oke Siap Silahkan Untuk Saya Sendiri Boleh Berdiri Kang Mekha Tinggal Kusa Devi Terakhir Terakhir Eh Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Rajribki Al-Farisi Bisa disebut Raju Tanpa Langsung banyak Bahasa-bahasi ya Langsung saja Saya mau Mempertanyakan Ulangi namanya Ulangi namanya Rajribki Al-Farisi Karunya Kalebe Ngawin Ke Bahasanya Panjang Tenggara Ya Tanpa Langsung Bahasa-bahasi Saya Disini Mau bertanya Tapi Disini Dua pertanyaan Yang Kan Yang namanya Hijrah itu Namanya Gitu Kan Perpindahan Lalu Disini Dari Baik Berpindah Ke Tidak Baik Apakah Itu Bisa disebut Dengan Hijrah Lalu Yang kedua Mengapa Hijrah itu Dikonotasikan Sebagai Berhenti Maksiat Padahal Yang pertama Kali Melakukan Hijrah itu Adalah Nabi Manya Oleh Pak Ustadz Nabi Melakukan Maksiat Gitu kan Lalu Bagaimana Merubah Paradigma Tersebut Telah Yang telah Menyebar Luas Sehingga Bisa Dikembalikan Kepada Makna Hijrah Yang Hakiki Atau Sebenarnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Hijrah itu Dari gelap Menuju terang Itu yang Umum Apakah Ketika mundur Tina terang Jadi gelap Apakah Itu hijrah Secara Lugo Hijrah Itu pindah Hijrah Tapi Hijrah Yang dimaksud Alistilahan Kan Ayah Lugotan Ayah Istilahan Hijrah Yang dimaksud Secara Amah Tina goreng Jadi alus 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 Mundur Malah Hijrah Ngarana Atret Jahiliyah Kunaon Amun Urang Hijrah Sok Ayah Tantangan Rintangan Melak parema Sok jadi Jukut Melak parema Sok timbul Butut Jadi hijrah Yang pokok Secara istilahan Adalah Menuju Perbaikan Baper Lain Bapering Bawa perasaan Garing Baper Bawa perubahan Yang dikatakan Hijrah itu Bukan mundur Jadi buruk Itu mah Jahiliyah Maka Amarona Biktis Somi Hablillah Wal Ibti'adi Anil Adatil Jahiliyah Jadi mundur Itu mah Kemunduran Artinya Jahili Jahiliyah Nah Kemudian Bagaimana Proses Hijrah Apakah Selalu Dari Maksiat Menjadi Taubat Itu disebut Hijrah Rasul Mah Unik Istighfar Rasul Mun 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 Solat Solat Bukan artinya Rasul Ahli Maksiat Dan itu pun Hijrah Karena Paham Yang paham Ayat-ayat Tentang Hijrah Itu Rasul Maka Yang mencontohkan Hijrah Pertama Siapa Bukan Hijrah Itu yang dimaksud Maka Ayat Tentang Hijrah Hadis Tentang Hijrah Kita sepakat Tergantung Yang diniatkannya Maka Maka Niatnya Karena Allah Karena Oleh Oleh Karena Atau Karena Oleh Oleh Saya Kesini Karena Allah Menang Sponsor Mungkin Karena Cahi Belum Tentu Disuguhi Maka Niat luruskan Barang Siapa Yang Niatnya Karena Allah Barang Siapa Cek Agim Allah Tujuannya Nistaya Dunia Melayaninya Saya Enggak Enggak Ketemu Mas Giring Bonus Saja Satu Frekuensi Satu Resonansi Jadi Bagaimana Merubah Paradigma Tentang Hijrah Maksud Satu Apat Tergantung Yang Melapatkannya Kan Bang Umar Gimana Istiqomah Bajak Jumahan Gimana Goceng Mi Hp Baili Tipil Jel Ma Anu Istiqomah Tarak Kodak Kunu Solat Bah Lama Oke Tergantung Menempatkan Makna Istiqomah Sekarang Istiqomah Bukan Untuk Dosa Lagi Gas Naik Mahal Astagfirullah Ayah Nugulis Bahen Astagfirullah Malah Budak Termin Nama Astagfirullah Adim Anjing Teh Ini yang Jadi penting Setelah hijrah Itu berat Istiqomah Dalam Kajian Tujuh Life is Never Flat Never Give Up Satu Persatu Maka Kudus Sabar Di Dalam Hijrah Itu saja Baik Terima kasih Cape Sat Tidak Ada kesempatan Kalau Nanya Balik Tadi Satu Lagi Penanya Oke Bapak Yang satu Sudah Pegang Terima Jadi boleh Nanti Nanti mau Tanya Ke Kang Yana Umar Atau Ke Mas Giring Gitu Ya Ke Bapak Sadefi Fendi Bangga Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Bapakai duit Ayo tukang korsel, ongkek Mau ada biasa liur Baik, Alhamdulillah, terima kasih Kang Yana, Pak Ustadz Evi Effendi, dan juga Ustadz Giring Ugir Ustadz Giring Dan juga Pak Rusyaan Famit, tentunya Sebelum itu ada Kenang-kenangan Mungkin sebelumnya mau ada closing statement Terlebih dahulu, boleh dari Kang Yana Umar, silahkan mungkin ada pesan Untuk warga Masyarakat Ciganitri Atau juga yang umumnya yang sudah jauh-jauh Datang kemari, tadi ada yang dari Tasik Seperti itu, pesan apa Yang ingin disampaikan, momen apa Yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini Silahkan Kalau pesan seperti apa Dikatakan oleh Ustadz Evi Tiga hal yang paling diutamakan Yaitu Bercintai Allah Bercintai Orang tua Dan Bercintai Anak yatim Itu yang paling utama Jadi Itulah Panamah Oke, baik Dari Pausa Mangga Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainna Ini panggilan terindah dari Allah Bingkai Rangkai kemungkinan kita diseru Dengan panggilan yang teromantis dari Allah Wahai jiwa yang tenang Irji'i Ini kembali aku peluk Cuma syaratnya berat Kamu ridonga Diatur dengan aturanku Sehingga terkelompokkan Rodiallahu Anwar Radu'an Al-Abi Dikrillah Sangat Syaratnya satu Allah dulu Allah lagi Lagi-lagi Allah Allah terus Allah ada masalah Tidak Lebih baik kehilangan sesuatu Karena Allah Daripada kehilangan Allah Karena sesuatu Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainna Semoga jiwa kalian tenang Dengan kembali kepada Allah Sehingga layak dipeluk Allah Irji'i Larobi Kirodi Atamardiyah Sehingga layak Dimasukkan kejanji Allah Waduhuli Pi'ibadi Waduhuli Jannati InsyaAllah kita Bertemu di surga yang sama Masulia Muhammad Jangan cerca kegelapan Karena malam pun Tidak pernah Mencerca takdirnya Menjadi gelap Mangiana Nyak Allah Nyak Weh Namun tenyak Nantep Cina gitu Weh Cina jadi bo'o Tapi kan jadi Yana Umar Ya Jadi jangan Berburuk sangka Kepada takdir Inna kula Syain holakna Hubi kodar Maka bersyukur Atas rahmat Allah Yang tidak pernah Berhenti Allah curahkan Kepada hamba-hamba Yang beriman Dengan taufiknya Wabit taufikihi Yarta ziud dolimun Sehingga kita bisa Out of the zona Out of the track Dari ke doliman Dari kegelapan kita Tong popoyekan way Usum neona ya Nama Rek itu way Tena naon singan Gapapa Cuman apa-apaan No what what Batu what what Muntanya hot Tong nyanyah Hidup tong kagok bro Tapi tong agokan Satu juman Fahe natan habun Rekamaran Gaya Uje Wafat Olga Wafat Jupe Pahe Orok Maut Dokter Os Maut Bayi Mati Hati-hati Dengan amal terakhir Saya lihat Salak Amis Ya selalu berak-hak Biar bisa istiqomah Ya Jadi Kalau tidak istiqomah Hati-hati mati Dalam keadaan Tidak jelas Saya waktu itu Dideklik Queer Ramadan Mang Mua maut Mang Rek itu way Itu pertanyaan buat saya Sebetulnya Rek itu way Itu filosofinya Dalam Rek itu way Rencanakan kehidupan Kuatkan iman Kita kan gak pernah tahu Kapan Dimana Sedang apa Kita dijemput Malaikal maut Semua ada masa Expire Sebaiknya minuman ini Digunakan sebelum Tanggal Ada luar Expire Lihat Dampal kaki kalian Bising tanggal mati Nadidinya Uje Wafatnya itu Pulang kajian Untung pulang kajian Naik motor gede Jebred Nah berhak tembok Faham Detiknya masih berdetak Tapi detaknya Sudah tidak memberi detik Jadi pelajaran itu Di hari itu Saya gak dimakai motor Haro ream Sin jika uje Lain motornya Cokot lising Lir jeng pusing Maka bersaksi Berdasarkan ilmu Asyadwal lay lay lelah Kita pernah bertemu Al Arab 172 Cuman lupa Maka dikuatkan keimanannya Kita pernah bertemu Dengan Allah Maka Kita lahir Pitroh tanpa dosa Yang jadi masalah Ketika pulang ke Allah Kenapa membawa dosa Maka bertaubat Sebelum ajal tiba Karena ajal kita Tidak pernah Menunggu taubat kita Aslina Maka saya harus Turun ke jalan Gak boleh Egois di masjid Merangkul Bukan memukul Setuju? Mengajak Bukan mengejek Setuju? Menyayangi Bukan menyaingi Menjadi pelapor Jangan jadi pelapor Da'wah itu mencinta Bukan mencela Da'wah itu mendaki Bukan mendengki Biar berkembang biak Dibarengi dengan berkembang baik Tidak cukup Dengan sering menyatakan Tanpa mampu Menyatukan Sering menanggalkan Lalu meninggalkan Itu menyakitkan Aku tambah kamu Kita tau Kita tidak sama Di kartu tanda penduduk Tapi kan kita Bisa membingkai Kesamaan kartu keluarga Eh Bahagia mah Diciptakan Bukan dicari Dulu saya pengen Jadi ulama besar Gak mesti We yourself Jadi diri sendiri Ustaz Ebi Kenapa beda Gak pernah pake kopea Pernah disebut lurah Yang mah nyeri hati Giring tadi kaget Aduh kadung Nyesel saya Kenapa pake baju resmi Mas Be yourself mas Just the way you are Sade Ebi kenapa beda TV1 memang beda Saya pernah pake gamis Nyaho Lain dipuji Anyar hijrah Pake gamis Lain dapet pujian Dicaci Kemana budak penek Mau pake baju pemajikan Kemana karung lembang Saya pake kupluk aja Masih ada yang Nge-hater Kemana tukang pilah Memang proses hijrah itu Dicie-cie Diasingkan Didengki Dipersona non geratakan Diasingkan Dibuang Gak apa-apa Semua kan cie-cie pada waktunya Tapi yang berat itu Istiqomah hijrah Berat Lebih berat Istiqomah konsisten Allah lihat Bukan percepatan namanya Tapi konsisten Gak sehingga wafat dalam Keadaan sedang ingat Kepada Allah Inamal A'malu Bilhawatim Kemari ayah tukang roti Maut dikira condong Ketebrak kereta Cedok Karena wiridna Tukang roti kia tiap hari Roti kadet Roti pisang Roti keju Roti kacang Roti suhuk Roti 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 Dagang pake kupluk Dasok ngilu kajian Kau orang meren Pake headset Kare tangan lewat Teka denge Jumren Lakinu mautakum La ilah illah Kewajiban Kau ada yang sekarat Talkinkan La ilah illah Gimana sikap spontannya Kantun roti kacang Karena tiap hari Wiridnya kayak gitu Maka hati-hati Dengan kebiasaan Saya ngomong Mimpin budak bawoto Seberan ribu Rebuan Wanita kayak adan Menusum sholat di lapangan Wanita Asli Allah Akbar Innamal Amalubil khotim Bingkai rangkai Kematian Husnul khotim Kita teh Laskar-laskar pelangi Maka menarilah Dan terus Tertawat Dalam Kebaikan Kebaikan Saya merasa Luar biasa malam ini Apa Ada takdir Allah Untuk menyampaikan Bagaimana Tidak pernah Dan harus pesimis Dengan masa lalu Umar bin Khotob Tahu dulu Siapa Yang akan membunuh Rasul Kalau kita Umroh Kemarin saya Dari Raudoh Doakan yang hadir Malam ini Tahun ini bisa umroh Minimal Tuh katana suci Kejalan suci lah Nuduket Wehulaman Asik Atau hayang langsung Weh Ya Saya lihat Ada kuburan Tokoh Legend Umar bin Khotob Preman jadi Yang akan membunuh Rasul Tapi lihat endingnya Husnullah Khotimah Terhormat di kuburnya Dekat Rasul Jangan Benci masa lalu Jangan tanya aku Di masa lalu Karena aku sudah Tidak disana lagi Dear mantan Maafkan aku yang dulu Kalau dulu Aku haram jadah Kalian tahu Sejarah Sekarang aku ada Di atas saja Kalau dulu aku dan Mang Umar Eh dan Sekarang aku ada Kalau dulu aku bejat Sekarang aku taubat Kalau dulu aku maksiat Sekarang aku taat Insyaallah Kalau dulu sebelum syariat Masih konvensional Lihat akwat Rasanya tak kuat Pengennya ngasih mereka Coklat Biar mereka tahu Aku punya niat Dan tekat Sampai akad Bila nanti Saatnya telah tiba Ku ingin kau menjadi Satpamku Berjalan bersamamu Dalam terik dan hujan Berlarian kesana Kemari dan tertawa Gelok Belumpatan Bari hujanan Bari seseri yang Sehatnya Reketuae Dulu Lihat akwat Rasanya tak kuat Pengen lebay Ngasih coklat Sorry Sekarangnya udah Syariat Tidak konvensional lagi Siapapun akwat Yang memikat Asal jangan Lebih dari empat Ku beri dia Seperangkat Alat sholat Kenapa ustad Empat Meja aja Kakinya empat Makanya berdiri Kokoh Kalau rumah tangga Pengen kokoh Empat dong Giring ganteng Semua Tahu Persi on the spot Tahu Giring ganteng Evi gak ganteng Cuman jento Dan ngangenin Itu aja Saya gak begitu His Tapi orang His Semana yang tidak dekat Dengan saya Datukudukasep Penting payus Setuju Kalian tuh GGM Tahu gak Ganteng-ganteng Mubazir Mengiana Biasa-biasa Tapi luar biasa Mengiana dua Duanya Tung bebe jari Di rumah lama Keren gak Maka juarakan Keadaan dengan Berbaik sangka Berhijrah lah Sebelum dihijrahkan Bertobatlah Sebelum ajal tiba Karena ajal kita Tidak pernah menunggu Tobat kita Pertanyaannya Rekamaranah gak ya Semua akan Mencicipi Yang namanya Kematian Punten Mencicipi Ada hidup Selamati Ada akhirat Selah dunia Bikin hidup Lebih hidup Karena hidup Bukan hanya untuk hidup Demi Allah Kalaupun harus mati Jalan hidup Karena setelah kematian Ada kehidupan Itu yang menyatakan Saya harus hijrah Gak boleh nakal Rekit way Karunya si mama Nungajurukun Antara hidup dan mati Lalu tahu Anaknya pernah berjina Tahu anaknya Minum alkohol Begitapa Sakitnya hati Seorang ibu Maka waktu itu Di The Click Square Saya ngobrol Masalah ibu ya Semangatnya Duit 100 ribu ewang Stress Duit lo bapak Nggak butuh Anterkan Ngasih mama Lo miskin Tapi sombong Piraun game hindernya Eh Hidup Tunggedeh hulu Bising tasub helem Ya Eh aslina Bisa jadi Yang kita anggap Dia terburuk Hari ini Kalau Allah berkehendak Umar bin Hotab Holid bin Walid Dulu dia Minum homer Sekarang jadi pembela Islam Siapa yang gak kenal Holid bin Walid Tapi kemarin Siapa Apa Atau aku mau bubuk oreo Tiba-tiba Kalau Jakarta Punya Yusuf Mansur Bandung punya Youtube Manjur Ya Gak pleh Gauh tapi Soleh Fain Ternyata Berhijrah Buntah hijrah Rekamana Jangan mencercah Masa lalu Manjadah Wajadah Bersungguh-sungguh Pasti berhasil Mangyana Pasti era lah Untuk bisa Adan mah Adan Nenggan teks Di google Itu ikhtiar Hayamah Ya Karena apa Tekstnya Mangyana Era Kuh hayam Jadi Apa Maka indah kan Dengan berbaik sangka Masa banyak Sederhana Yakin Bakal berumur panjang Bisa jadi Isak terakhir Isak barusan Isak terakhir Ada jaminan Subuh nanti Kita masih hidup Sudah punya Bekal apa Yakin bakal Berumur panjang Sudah punya Kebaikan apa Pernah nyakitin orang Sudah minta maaf Belun Sok gerah hijrah Allah maafkan semuanya Aslinawan Aslinawan di diriungkan Eh Lelah hati Aslinata Mun bawang Kenapa orang maksiat Sembunyi Hatinya mengaku Allah melawang Matak sesulung buta Jadi yang besar Dari maksiat Bukan maksiatnya Sudah menganggap Allah buta Itu yang saya kaget Sok Puntun yang belum nikah Menikahlah Untuk finishing on Apa itu Hukum onani Apa itu Sama dengan Berjinah dengan Ibu Ibu jari Eh Rekitua Emang Tanamkan rasa malu Allah melihat kita Yang berat Bukan Islam Bukan iman Tapi ihsan Ngerasa dipencerong Ustaz Ada ayat Kamu tahu Anu'ya teaningan Akan datang hari Mulut di kunci Kata tak ada lagi Akan tiba masa Tak ada suara Dari mulut Berkata tangan Kita hati-hati tangan Dalafat Allah Alif Lam-lamha Terus dipakai nyawa sabun Emang mau dipenta Pertanggung jawaban Itu era ya Nuh biasa ngalakuk Kenapa Buluan Nengena Tong di tingali Jadi kan nyawa Nga osok Mudah Nya Nya osok buluan Biar nungi ngali Allah siasin Has si bu Itu akan dihisap Hati-hati Ustaz Diminyakan Angar Saruah Pori-pori pun Akan diminta Pertanggung jawaban Kalian tuh kreatif Banget ya Rekitu Wahe Maka apa hikmahnya Kalau hijrah Karena kita sepakat Kita kebahagian Semua kematian Hari ini kita di atas tanah Besok tanah Di atas kita Hari ini kita di Punggung bumi Besok dipaksa dipindahkan Ke perut bumi Hari ini kita minum Makan dari apa yang tumbuh Di punggung bumi Besok menjadi makanan Makhluk bumi Terpercaya Sowe maut Makanya kenapa Sombong Orang punya materi Investasi di bank Yang ia kehendaki Ketika transfusi Busuh darah Ke PMI beli Tapi bisa gak beli nyawa Gak bisa Kapling kita sama Dua kali satu Baju kita akan sama Kapan namanya Jodol unik Kapan Kapan mau dikapankan Iqbal tuh Pokalius mobil direk Baru pulang Kemarin untung Udah hijrah Sok Saya tak penting Membingkai Merangkai kematian Usno Hoti Maka saya bilang Ke anak geng motor Ngesmang lah Capek man Bising maut ker kiki tuan Kemarin ada Anu maut ker gapleh 7,5 skala Richter Tarik tingga Bebetkan kartu gapleh Gak Maut ker gapleh Mas giring ternyata hijrah Alhamdulillah Saya kemarin ketemu Doakan Fatir Istiqomah Fatir Mukhtar Sama Suka ngoprol Suka ngetre Ketemu di hobi dulu Terus Siapa tuh Ari Utung Istrinya kemarin Alhamdulillah Memutuskan berhenti Dari inset Renain bos Sunumata Terus Sahadui Ifang ya Baru ngobrol-ngobrol Tapi Ifang udah jaga wudu Keren banget Kalau Allah memilih Lamania Lima ataita Walamutia lima manakta Walayan pak undaljad Bin kajad Siapa yang memenolah Jadi jangan pesimis Dengan masa lalu Setiap orang suci Masa punya masa lalu Orang berdosa Seperti kita Punya masa depan Setuju? Kalau anda lihat wajah saya Tipe mana nih? Orang mana? Saya orang Jawa Jawaban dari masa depan Kalian Panggil aku mas Masa depanku Gitu So Luar biasa so Minta izin Ya Allah Peluk Aku Aku lelah Sampai saya bikin lirik ya Kemarin ada orang Chinese Masuk Islam Namanya Else Saya lagi acara Mac Day Mac Day Di Capa Bandung 6500 motor Yang datang waktu itu Tiba-tiba saya Laih IG Ustadz Aku OTW Bandung Mau ngapain? Aku mau ketemu Ustadz Sering di DM Tapi gak dibaca Karena ribuan ya Saya itu Subhanallah Saya itu salut Kadiri sorangan Kadang Kenapa saya itu Jadi terkenal Si mama Si bapak Kena adik-adik akrab Saya terkenal Di keluarga Salut saya Kadiri sorangan Kadang Jual biasa Lagi live IG Instagram Ustadz Aku OTW Bandung Polgas Datang Salib Ngamai Tato Pino Beler Mata Kenaon Nungudah Saya juga Misionaris Lempeng Saya mau masuk Islam Nah Taka Agim Yang ku Ustadz Nah Bersambung Kepita ku Ustadz Nyebut anjing Aneh Curang Nah Ustadz Kasar Tapi jujur Saya pernah Di-hater Di Youtube Satu Kelemahnya Ngomongnya Kasar Anjing Lemes Gokok Gokok Mas Anjing Bisa Lemes Di hamplas Gaweng Hamplas Anjing Justru Orang itu Mau masuk Islam Gara-gara Saya ngomong Kasar Hidayah Bisa datang Dari manapun Saya nyatakan Bersyahadat Bukan karena laki-laki Bukan karena Aku lelah hati Karena saya sok lebaynya Di Instagram Saya bikin lirik sendiri Tidak Tidakkah Telah kau dapatkan Itu mengasabah saya Ke diri saya Sebuah Pelajaran Berharga Di sepanjang Titian Hidupmu Berapa giga lagi Kau tahu Sia Tak henti Kau kejar Duniawi Terus Jadi artis Jadi selebritis Spek Mangga Mamam Ya Tuk Sekedar Penuhi Napsumu Sadarlah Hidup Hanya Sesaat Injury Time Everything Sampai Kapan Kekiranya Mata Hatimu Kan Terbuka Dapat Hidayah Lewat Mimpi Lewat Itu Dibukakan Hingga Akhirnya Dirimu Dapat Temukan Hidayah Di Sisa Hidupmu Pertanyaannya Tibalah Saatnya Kau Beri Waktumu Untuk Akhiratmu Renungkan Setiap Perbuatan Lirik Ini Saya Bikin Sebelum Jumatan Nangis Sementara Teman Kamu Seangkatan Sudah Banyak Mengalami Kewapatan Soal Mamater Sudah Banyak Yang Dihantar Saya Baca Ayatnya Kuluman Ali Hafan Kulu Ajali Musama Kulu Napsin Da Ikot Ma'ut 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 Tapi Saya Sadar Kematian Dan Itu Yang Disepakati Maka Bertobat Sebelum Ajal Kita Tiba Karena Ajal Kita Tidak Pernah Menunggu Taubat Kita Allah Ada Masalah Tidak Lebih Baik Kehilangan Sesuatu Karena Allah Daripada Kehilangan Allah Karena Sesuatu Setuju Kacisitu Melikopea Sakitu Wa Oke Untuk Numpisan Kalian Mas Giring Semoga Apapun Yang Kita Dengarkan Kita Resapi Hari Ini Bukan Sekadar Untuk Malam Ini Namun Muasabah Diri Itu Akan Lebih Penting Ketimbang Apapun Karena Sebagaimana Tadi Kita Ingatkan Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Jatah Waktu Yang Tersisa Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Kita Dihadap Dengan Allah Subhanahu ta'ala Semoga Apapun Yang Kita Lakukan Hingga Hari Hari Ini Senantiasa Ada Dalam Naungan Ridho Allah Sebenarnya Selanjutnya Kembalikan Lagi Kekang Alan MC Anouncer Dari RRI Pro 2 FN Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Rosian Terima kasih Juga Yana Usad Evi Dan Mas Giring Usad Giring Dan Tujuan Pada Kesempatan Hari Ini Saya Mempersilahkan Juga Bagi Ibu Bapak Yang Ingin Bertanya Dan Nanti Yang Bertanya Saya Sudah Punya Dor Praysa Kantong Alhamdulillah Ini Dari Nuris Kraf Dari Muslimah Terus Juga Dari El Virus Room Sponsor Biasa Ya Jadi Saya Persilahkan Ibu Bapak Ibu Ibu Sekitar Berapa Orang Telangku Oke Dua Ahwat Dua Ikhwan Boleh Silahkan Acungkan Tangannya Oke Satu Dua Boleh Berdiri Dan Tentunya Mohon Panditia Dibantu Untuk Mikrofonnya Kemudian Juga Dua Ikhwan Cung Berdiri Oke Satu Oh Dua yang Sana Itu yang Akang Iya Akang Yang pakai Peci Nah Itu Siap Kan Boleh Mau Ari Jalu Dulu Ladies Ladies First Oh Ladies First Mangga Teteh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Epi Kumadamang Inget Kami Ustaz Ala Ustaz Dimana Ustaz Ustaz Dimana Ustaz Ustaz Munhilap Oh Parah Ustaz Murid Ustaz Kurang lebih Dua Tahun Cil aja Ustaz Kan tinggal disini Ustaz Alus Bener Alus 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 Di Tetehangan Dua tahun Pangina Di dia Di NU IG Ustaz Teradibahus Baru jempol Ya Ustaz Bertanya Udah lama Nggak bertanya Sama guru saya ini Luar biasa Sekarang Sudah menjadi Upi tau ya Dulu saya Lagi memenjarakan diri Di Cil aja Waktu posisinya Ngeduda dulu Saya sempet Ngeduda Nyesel ya Ketemunya Nga waktu itu Ya Opi tuliskan Opi Nek nanya Nau Opi Si Opi Makasuh Pisan Ustaz Eh rindu Apa-apa Gini Ustaz Alhamdulillah Saya kan sekarang Udah berumah tangga Terus Ya Ustaz Ada yang nama Nata bebe janyi Nya Nyawa-nyawa Jadi Ya Ustaz Alhamdulillah Selama Kurang lebih Empat tahun ini Saya berumah tangga Berusaha untuk Beristikoma Ya seperti tadi Kang Yana Saya juga sering mimpi Sama Allah Diingatkan Dengan berbagai Mimpi yang membawa saya Untuk Selalu beristikoma Nah Tapi terkadang Ustaz Ketika saya Yakin Yakin gitu ya Kadang Banyak godaannya Banyak Malesnya Nah Bagaimana Supaya Supaya menjadi Manusia yang Istikoma Nata mantep gitu Ustaz ya Kadang Istikoma Turun 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 Tip and trick Supaya tetap Stay on the track Yang namanya Istikoma ya Ya Ustaz Siap Kalau mas Dimana Uladilotek Ngambil teturun Turun Ya Jadi kayaknya Bicara istikoma Saya tipikal yang Istikoma Ikatan suami Takut istri Kalau di rumah Ya Wastakim Kama Umirta Konsistenlah Terhadap Apa yang Allah Perintahkan Innal Lathina Kalu Rabbun Allah Summa Stakamu Orang-orang Yang sudah Menyatakan Rabb kami Adalah Allah Kemudian konsisten Di keyakinan Itu Siyanku Allah Merasa Diatur oleh Allah Semua Akan kembali Kepada Allah Tata Zalul Malaikah Bodegarnya Sudah bukan Manusia Lagi Hatinya Selalu tenang Karena ditenangkan oleh Keadaan Saratnya satu Istiqomah Iman Bagus Kalau Islam Islam Bagus Kalau ilmu Ilmu Bagus Kalau ikhlas Dalam mengamalkannya Ikhlas Bagus Kalau istiqomah Istiqomah Akan terjaga Kalau sering istighfar Istighfar Tidak akan ada Kalau tidak istiadah Lima I Tip and Tricks Bagaimana Istiqomah Ingat mati Aslina Jadi Anggap As-salatul muwadi Tiap salatnya Salat terakhir kita Capek Muntur istiqomah Maka Cikaracak Ningang batu Laun-laun Jadi legok Ku istiqomah Muntur istiqomah Bahaya Maka kata Nabi Tidak harus tergesa-gesa Tidak harus tergesa-gesa Tidak harus tergesa-gesa Tidak harus tergesa-gesa Tidak penting Matuh Supaya mati Ulah motah Ngong Adan Bertek Ngong Adan Bertek Karena tiga kali Kita dipanggil Allah Satu musim Adan Dua musim Majid dan Umrah Tiga musim kematian Yang jadi kuncian istiqomah Saya ingat Kumamun mawad Kumamun jadi solat terakhir Kuncian untuk teknisnya Saya selalu jaga wudhu InsyaAllah Maka aura nage Aura kasbon Jadi opi Jaga wudhu Wepi Mungkin nunguatkan Saya doa Ya mukol libal kulu Banyak doa yang merubah takdir Sabit kolbi aladi Atau robbana Latuzik Kulubana Bakdai Dadai Dan seterusnya Dan istiqomah itu berat Buktinya apa Di setiap solat Di setiap rokaat Tidak sah Kalau tidak Ihdinasir Saking beratnya istiqomah Jadi semuanya Minta aja ke Allah Ya Allah Istiqomahkan aku Ya maka Ya Allah Jangan kau serahkan diriku Kepada diriku sendiri Jadi walaupun Sekedip mata Allah Marahmataka arju Palatakil nilan Nafsitor patah ini Wa aslih Istiqomah itu Pemberian Allah Karena iman itu Pluktuatif Ya jidu ayon kusu Naik turun Ke sahabat Ke orang Aya jeng ewe Nuka rasa kopi Turun terus Takunaan Kusah laki Misalkan Ujian Nuku budak Kusah laki Kukolot Kusah laki Ngeresahkan Kusah laki Rizki milik Rizkinya Rizki sedekahkan Nopending orang Istiqomah Nges tongki kituan Budak Nges kedai nya Angguran nyendai ywe Nya Sing Istiqomah Opi nya Ugun di dia Kene Ugun di dia Masih mas antren Opi itu tau Bantu saya Ngajar ikro Di rumah baca Cilajah Dan kami Saperjuangan I love you Opi Dan Opi masih sodara ya Iral Bali Kasih nanglah ya Rek bareng Ayona Woleh grab Woyakimang Nukal mobil orang Aya makuta Pamere Ti etak Ti artis Silahkan MC ya Jaga wudu Ingat mati Kunci Istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Besat saya mau bercerita sedikit Saya Alhamdulillah keluar dari Pesanren Saya pernah Bentar bentar Saya kaget ini suaranya Mana Ayah suara Oh wujud Oh etak Sok atuh Tenang air nama Bungurama ngobrol jeng nuga Ipma Terus 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 Saya keluar nadi Pesanren Persis Alhamdulillah Saya Di Persis Selama 6 tahun Tapi Mungkin karena Mungkin karena Zana hidup sekarang gitu ya Ustaz Saya pernah Mengalami Turunnya Iman gitu Sampai Sampai saya Berani Membuka hijab Saya Tapi saya Tidak ada yang Menguatkan Karena Sisi orang tua pun Tidak kuat dengan agama Alhamdulillah Saya dengan Sekeliling orang-orang yang Soalnya sekarang Saya bisa berhijrah kembali Dan saya ingin Kuat Dan saya ingin Orang tua pun Saya hidrah Agar Dimana saya Turun Iman Orang tua Saya yang Menguatkan Saya Nah Saya Mbak Tanya Ustaz Bagaimana Caranya Mengajak orang tua Kita hidrah Karena Perkataan ke orang tua Harus Baik Bagaimana Caranya Untuk Mengajak orang tua Untuk hidrah Gitu Oke Saya paham Jangan merasa sendiri Saya lihat Perempuan itu Bebannya berat Kalau dipoto Darengdek Artinya Perempuan butuh Sandaran Ya Teteh Sempat Membuka hijab Karena saat itu Kemana harus bersandar Betul Ternyata Biah Soalihah Lingkungan yang Soalih itu penting Kembali berhijrah Kendaya tamah Pluktuasi Sekarang udah hijrah Tegedah Ningalikolot Seperti Ibrahim Meresahkan ayahnya Itu ujian Engkau tidak akan Bisa memberi hidayah Kepada orang yang Engkau cintai Hatta itu Bapakmu Bagi Ibrahim Hatta itu Anakmu Bagi Lut Bagi Nuh Hatta itu Istrimu Bagi Lut Hatta itu Suamimu Bagi Asia Kewajiban kita Menyampaikan Bilhikmah Dengan cara hikmah Saya dulu diuji Oleh ayah saya Saya premanci cadas Keras Tegas Cadas Tapi Masa rantren Anaknya Dambung Bagaimana anaknya Saru aja Manena Manena Masa rantren Saya di Garut Di Tarogong Ranca Bogo Balik di Garut Urang sholat Si Bapak Sedih dong Kita udah punya ilmu Jol inget Kak Ibrahim Saya pelajari Ilmu Ibrahim Bagaimana Tetap berbuat baik Kepada orang tuanya Pak Sholat Siak Kakolot Mane dibiarkan Kurang Mane Merasa sudah cukup Dengan biayai Si Bapak apa Almar Umah Aman Ahbah Dia mah Jangan Resep Nasib Bapak Resep Kopi Hidup Saya habis sholat Bikinin dia Kopi Seneng Dia Sanya Dipasantren Makan Kakolot Jadi bisa Hormat Asa Anulah Pak Sebelumnya Kasih buku Buku Kembali Kepada Quran Sunnah Munawar Holi Itu dibaca Standar Nanya Atau pada Can Gaweng Kedai We Penghiyankan Kopi Diinum Ditampi Pak Keknya Pirek Ngobrol Menang Atau Dakan Nges Penghiyankan Kopi Nya Mantak Ada caranya Pak Kopi Amis Walaupun Bentuk Hideng Tidak Setiap Hitam Itu jelek Dan saya Mulai Tewani Nyebut Hideng Kajal Lema Bodas Kolot Putih Kotor Tapa Setiap Hideng Goreng Buktinya Bapak Ketika Melihat Kopi Hitam Tidak Lihat Hitam Tapi Manisnya Buku Baca Hela Semenjak Itu Bapak Saya Pulang Masjid Dan Sampai Hari Ini Jadi DKM Dan Baru Pulang Umrah Allah Akbar Jadi Ada Yang dilupakan Tawas Sobil Sober Tawas Sobil Marhamah Tapi Ada Dipisah Ayat Terpisah Ud Usabil Lir Hikmah Wal Maw Id Til Dengan Cara Jangan Dengan Cara Kekerasan Dengan Humble Merangkul Tidak Memukul Mengajar Tidak Menghajar Membina Tidak Menghina Dilendean Diperhatikan Dicuci Kakinya Dipluk Ditempe Pimpinan Maafan Aku Ridhoi Aku Misalnya Kolot dulu Ya kolot Geno Allah Tikung Sepertiga Malam Lentang Namanya Ya Allah Ayahku Ya Allah Gak Plehwa Misalkan Ayahku Musep Ya Allah Potongkan Jejerna So Ka Allah Menta Saya Didoakan Ya Allah Dia Mendolimiku Dengan Dakwahku Hari ini Ya Allah Yang mendolimiku Siapapun Jangan Kau Apa-apakan Ya Allah Rasul pun Ketika Dibaledok Tidak Dibalas Dengan Kezoliman Ya Allah Lembutkan Hatinya Ya Allah Jangan Kau Apa-apakan Dia Masukkan Dia Ke Surga Ya Allah Tapi Malam Ini Juga Ulah Jadi Teteh Harus Pelajari Ilmu Hikmah Bagaimana Pendekatan Maka ada Universitas Fakultas Ilmu Komunikasi Penting Komunikasi Dakwah Maka Tidak Harus Ganti Baju Penting Rubah Ahlak Bagaimana Kita Tenggelan Tenggelan Antep Antep Kan Rasul Patona Ku Umar Tipe Perekat Tamu Otong Nisang Wan Entong Mua Ngana Dalin Dengan Nga Wel Cik Nabi Cicin Nabi Tupat Tuna Kebayang Tenuki Digeruah Cerat Acret Nge Penal Oba Ku Nabi Mantep Ang Serot Sindrik Sindrik Asup Ternyata Orang Itu Yang Mencari Nabi Untuk Masuk Islam Nga Bertanya Neng Bagia Bapak Membaga Soleh Nyatupak Imami Aku Loh Bapak Masuk Sholat Orang Mahideng Pasaran Simpen Di kamar Ya Poin Ngalim Kan Daik Sholat Banyak Caralah Istri Saya Sama Istri Saya Sudah 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 Istri Saya Keren Bangun Nya Bangun Tahajud Sampai Ayah Katanya Mau Nikah Lagi Yes Sudah Jadi Pikirkan Cara-caranya Gitu Ya Sing Soleh Ya Oke Alhamdulillah Ya Mudah-mudah Itu bisa Membantu Salah satu Referensi Jawaban Jadi Kalau Misalkan Belajar Komunikasi Dakwah Staipi Aja Gitu Promosi Baik Selanjutnya Tadi Ivan Ada dua orang Anurumasa Tadi Ditunjuk Sahacung Oh Sudah Oke Siap Silahkan Untuk Saya Sendiri Boleh Berdiri Kang Mekha Tinggal Kusa Devi Terakhir Mungkin Terakhir Eh Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Rajribki Alfarisi Bisa disebut Raju Tanpa Langsung Banyak Bahasa Bahasi Langsung Saja Saya Mau Mempertanyakan Ulangi Namanya Ulangi Namanya Rajribki Alfarisi Karunya Kalb Nga Nga Winkan Nah Kebahasanya Panjang Teng Arana Terakhir 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 Ya tanpa langsung Bahasa Pasti Saya Disini Mau bertanya Tapi Disini Dua pertanyaan Yang kan Yang namanya hijrah itu Namanya Gitu kan Perpindahan Lalu disini Dari baik Berpindah ke tidak baik Apakah itu bisa disebut Dengan hijrah Lalu Yang kedua Mengapa Hijrah itu Dikonotasikan Sebagai Berhenti Maksiat Padahal Yang pertama kali Melakukan hijrah itu Adalah Nabi Manya Pak Ustadz Nabi melakukan Maksiat Gitu kan Lalu Bagaimana Merubah paradigma Tersebut Yang telah Menyebar luas Sehingga Bisa dikembalikan Kepada makna hijrah Yang hakiki Atau sebenarnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Hijrah itu Dari gelap Menuju terang Itu yang umum Apakah ketika mundur Tina terang Jadi gelap Apakah itu hijrah Secara lugo Hijrah itu pindah Rekamana Pindah Hijrah Tapi hijrah Yang dimaksud Al istilahan Kan ayah lugotan Ayah istilahan Hijrah ini dimaksud Secara amah Tina goreng Jadi alus Tina alus Kudul Alus Mun-munur Malin hijrah Karena Atret Jahiliah Kunon Amun Urang Hijrah Sok ayah Tantangan Rintangan Melak parema Sok jadi cukut Melak parema Sok timbul Butut Jadi hijrah Yang pokok Secara istilahan Adalah Menuju perbaikan Baper Lain bapering Bawa perasaan Garing Baper Bawa perubahan Yang dikatakan hijrah Itu bukan mundur Jadi buruk Itu mah Jahiliyah Maka Amarona Biktisomi Hablillah Wal ibti'adi Anil adatil Jahiliyah Jadi mundur Itu mah Kemunduran Artinya Jahili Jahiliyah Nah Kemudian Bagaimana proses hijrah Apakah selalu dari Maksiat Menjadi Taubat Itu disebut hijrah Rasul mah unik Istighfar Rasul Munggu sholat Sholat namanya di istighfar Bukan artinya Rasul ahli maksyiat Dan itu pun hijrah Karena paham Yang paham Ayat-ayat tentang hijrah Itu Rasul Maka yang mencontohkan Hijrah Tim Mekaka Madinah Pertama siapa Lah hijrota Ba'dal pati Bukan hijrah Itu yang dimaksud Walakin jihadun Waniyatun Rekamana Jihad yang niat Maka Ayat tentang hijrah Eh hadis tentang hijrah Kita sepakat ya Innamal a'malu bin Bab niat Innamal a'malu bin niat Wa innamalikul Limri'im mannawa Pa'ingkanat hijratuhu Ila dunia Yusibuha Awimru'atin Yankihuha Pa'ijratuhu Mahajaro ilaih Tergantung yang diniatkannya Maka niatnya Karena Allah Karena oleh Oleh karena Atau karena oleh Oleh Saya kesini Karena Allah Menang sponsor Berubah paradigma Tentang hijrah Maka sidul labdi Ala niat ilapid Maksud satu lapad Tergantung yang melapatkannya Kan Bang Umar Ghe bahala istiqomah Diajak Jumahan Nama Setelah istiqomah Ini yang Jadi penting setelah hijrah Itu berat istiqomah Dalam kajian Tujuh Life is never flat Never give up Pa'idra parog tabangsop Satu persatu Maka kudus sabar Di dalam hijrah Itu saja Baik terima kasih Aduh Capek sad Itu lah Ada kesempatan Kalau gak nanya ya Balik Tadi Satu lagi Penanya ya Oke Bapak yang satu tuh Udah Pegang mikrofon Jadi boleh Nanti mau Tanya ke Kang Yana Umar Atau ke Mas Giring Gitu ya Ke Bapak Sadefi FND Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Ustaz Nama saya Hendri Awan Dari Tasikmalaya Mohon maaf Ustaz Ini Menanyanya Di luar tema Gak apa-apa Yang penting dari dalam Siap Ustaz bagaimana Hukumnya Melukis Benda Bernyawa Apakah itu Dibolehkan Dalam Islam Terima kasih Ustaz Mohon penjelasan Ini ada Sekelompok Masam yang mengharamkan Lukisan Tolong Sampaikan Kepada Habi itu Tolong Jajan Pake duit Karena Gambar Pahlawan Didinya Alhamdulillah Jika Nengutruk Suri Saya jawab Barusan Nyanggu Pertanyaan Liur Jawabannya Kudu Liur Mari Liur Berjamaah Amin Ngalin Liur Tengg 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 Mau 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 Tengg 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 Pada Pada Kesempatan Malam Hari Silahkan Kalau Pesan Seperti Apa Dikatakan Tengg Tengg Yang Paling Diutamakan Yaitu Mencintai Allah Mencintai Orang Tua Dan Mencintai Anak Yatim Itu yang Paling Utama Jadi Itulah Panamah Oke Baik Dari Pausa Mangga Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainna Ini Panggilan Terindah Dari Allah Bingkai Rangkai Kemungkinan Kita Diseru Dengan Panggilan Yang Teromantis Dari Allah Wahai Jiwa Yang Tenang Irji Ini Kembali Aku Peluk Cuman Syaratnya Berat Kamu Ridongah Diatur Dengan Aturanku Sehingga Terkelompokkan Rodiyallahu Anwar Radu'an Alah Bidikrillah Sangat Syaratnya Satu Allah Dulu Allah Lagi 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 Allah Terus Allah Ada Masalah Tiada Lebih Baik Kehilangan Suatu Karena Allah Daripada Kehilangan Allah Karena Suatu Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainna Semoga Jiwa Kalian Tenang Dengan Kembali Kepada Allah Sehingga Layak Dipeluk Allah Sehingga Layak Dimasukkan Kejanji Allah Insya Allah Kita Bertemu Di Surga Yang Sama Sama Suali Allah Muhammad Sama 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 Sama